Dia gak terbatas oleh budget, jangan dikira film independen itu adalah harus menggunakan dana yang kecil Terus peralatannya juga kecil Kita berbicara mengenai film independen sudah kita bicarakan tadi Tapi yang terpenting adalah film independen itu adalah film kebebasan Kebebasan dalam arti bebas dari artinya Di saat syuting juga kita suka-suka, gak ada klien, gak ada pemilik modal yang bawel dan segala macamnya Terus kebebasan juga terhadap sensor-sensor, tidak ada Kita gak berhubungan dengan badan sensor Karena film ini juga akan diuji coba Setelah kita punya kegelisahan sebuah karya Kita maunya stylenya begini dalam film itu Kita tes di festival film Kita tes di festival film Dan kalaupun menang, mendapat penghargaan dan segala macamnya Otomatis juga film itu akan masuk ke dalam ruang publik Yaitu bioskop umum, bioskop publik Dan juga pasti Badan sensor akan memotong bagian-bagian mana saja Setiap negara beda-beda apa yang mau mereka sensor Tetapi beberapa Kalau waktu jaman Soeharto Memang kita tidak boleh bikin aparatur negara itu jelek Gak boleh Semuanya tampak baik Tetapi di jaman reformasi saat ini Kita boleh membuatnya Hanya yang tidak boleh itu Seksual Vulgar Sara Menghina agama Dan salah satunya lagi itu adalah Kalau politik gak untuk jaman sekarang ini Kalau jaman Soeharto iya Politik, seks, dan juga aparatur negara Itu gak boleh Jadi carilah cerita-cerita yang di luar itu Kalau di negara India juga ada censorshipnya Di negara-negara lain juga ada Mana yang lebih dominan Kalau mungkin di Myanmar Memang kita gak boleh menampilkan kejahatan militernya Junta militer itu Karena junta militer yang berkuasa Saat itu Sensor shipnya seperti itu Ketika mungkin Junta militernya udah Digolingkan Ganti demokrasi atau apa negara itu Akhirnya Boleh juga Artinya tergantung politik Nah Itu Untuk Badan sensor Yang menarik dari independen ini adalah Kebebasan Banyak orang yang berpikir Dia tidak terbatas oleh budget juga Dia gak terbatas oleh budget Jangan dikira film independen itu adalah Harus menggunakan dana yang kecil Terus Oh peralatannya juga kecil Oh Dan Lain-lainnya Jangan dianggap film independen itu seperti itu Film independen Tetaplah film independen Kalau anda punya duit banyak Ya silahkan Anda pakai 50 kamera Gak apa-apa Atau anda hire DP Atau kru anda yang sangat mahal Tidak masalah Karena independen itu bukan masalah Kru nya dibayar apa Tidak Bukan gitu Anda punya ide Apa Anda punya uang Berapa Tentulah beda Kalau seorang yang Pas-pasan hidupnya Ingin bikin film Sama orang yang mapan Ingin bikin film Pasti beda Orang yang pas-pasan bikin film Pasti Kru nya Hak gratis Semua serba gratis Dan segala macemnya gratis Gitu loh Yang ada cuman semangat Tetapi ini gak salah juga Gitu loh Anda bisa menggunakan Pertemanan Link Dan juga Relasi gitu loh Ini yang saya pelajari Dari film Topeng Monyet Gitu loh Topeng Monyet itu Saya punya duit Cuman 800 ribu Untuk syuting Tetapi Yang lain-lainnya Anda harus Bisa Berpikir Saya gak punya uang Kadang-kadang Orang juga Melihat semangat Kamu Orang melihat Ide apa yang Kamu mau bikin Kadang-kadang Orang juga Sangat Ingin membantu Karena Style film kamu Unik Dia butuh Reflesing Gitu loh Untuk Ikutan dalam Project kamu Gitu loh Tapi kalau misalnya Udah Anak baru Bikin film Duitnya pas-pasan Gak ada duit lagi kan Minjem sana Minjem sini Alat-alat Tapi dia bikin film Yang Kebanyakan orang Bikin gitu loh Emang Kebanyakan Yang orang bikin Masalah percintaan Cinta apa Cinta yang gak Direstuin orang tuanya Terus gimana Ya gitu Dan Shooting style nya gimana Ya biasa Statis Apa segala macemnya Orang juga Mau bantu Juga Kurang Minat gitu loh Kurang berminat Jadinya Anda akan Terbebani oleh Kok gak ada Kurang yang mau Gabung sama gue Karena gue Mungkin Mereka sombong Kali gak mau bantu Gue apa segala macemnya Bukan Itu Sebenarnya Orang mau Membantu Anda Dengan Tanpa bayaran Itu juga Anda harus Menuji Coba Skill Anda Dalam Lobby Coba Anda Lobby Teman Anda Bisa gak Dia Anda Pakai Hire Tanpa Ada Gaji Gitu loh Kalau ada Gajinya Gampang sekali Saya juga Bisa Gitu loh Eh sini Kamu jadi Producer Ini duitnya Eh kamu jadi Editor Ini duitnya Bisa Semua orang Juga bisa Seperti itu Gak harus Producer Tetangga Saya juga Bisa Gitu loh Tetapi Ketika Anda Melobby Orang Dan Dia Mau Membantu Ikhlas Tulus Dan Segala Macem Bahkan Alat Alat Dengan Gratis Dia Akan Keluarin Semuanya Berarti Anda Sukses Dalam Melobby Orang Oke Sebenarnya Skill Dalam Melobby Itu Sangat Penting Dalam Di Dunia Film Seorang Sutradara Itu 70% Itu Lobby Bacot Gitu loh Istilahnya Lobby Bacot 30% Pekerjaan Sutradara Ya Shooting Gitu loh Jadi jangan Heran Kalau Sutradara Itu Pekerjaannya Adalah Meeting Ke Meeting Lobby Ke Lobby Untuk Menghasilkan Satu Film Ketika Film itu Project Itu Ada Ya 30% Shooting Tapi 70% Ini Dia akan Sibuk Dengan Bagaimana Cara Saya Bisa Lobby Dia Agar Dia Bisa Keluar Duit Untuk Bikin Film Saya Begitu Juga Dengan Partner Anda DP Anda Editor Anda Sound Designer Anda Musik Dan Artis Pemain Independent Ini Yang Menarik Skill Lobby Skill Lobby Yang Paling Menarik Saya Bikin Film Mas Monkey 800 Ribu Itu Sudah Masuk Dalam Uang Ketika Saya Shooting Mereka Nga Men Saya Nggak Ikut Sampai Selesai Mereka Sampai Siang Aja Tiba Tiba Saya Kasih Tip Waktunya Dia Saya Harus Mengganti Waktu Dia Seharga Uang Setoran Ke Bos Setara Dengan Itu Ibaratnya Itu Uang Operasional Saya Kalau Makan Siang Ya Pasti Saya Akan Traktor Mereka Gitu Kecuali Kalau Saya Pengen Butuh Sesuatu Saya Beli Waktum Dia Dalam Satu Hari Itu Dan Saya Akan Ganti Uang Setoran Dia Kemaminya Misalnya Uang Setorannya 150 Berarti Saya Harus Ganti 150 Jadi Dia Habis Shooting Sama Saya Dia Tidak Perlu Lagi Untuk Ngamen Dan Segala Macam Artinya Target Hari Itu Terpenuhi Gitu Jadi Independent Itu Bisa Juga Misalnya Saya Orang Kaya Sekali Taruh Steven Spielberg Steven Spielberg Gak 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 Melobby Crewnya Dengan Cara Eh Gratis Ya Gak Mungkin Seorang Steven Spielberg Kalau Mau Bikin Film Independent Dia Gak Mungkin Juga Alat Alat Dia Minimalis Kan Gak Mungkin Seminimalis Spielberg Pasti Alat Akan Terpenuhi Artinya Yang Penting Penting Aja Gitu Kalau Tenda Pakai AC Mungkin Dia Gak Perlu Mungkin Gitu Kadang Banyak Sudadara Yang Udah Profesional Itu Dia Gak Mau Memang Duduk Di Bangku Sudadara Yang Ada Tendanya Dengan Meja Dengan Makanan Dan Segala Macem Yang Gak Dia Lebih Enjoy Di Samping Kamera Untuk Melihat Monitor Dari Situ Saya Juga Pernah Menyutradarai Film Pendek Yang Saya Duduk Di Samping Kamera Karena Saat Itu Tidak Ada Monitor Kamera Untuk Kamera Film Tidak Belum Ada Jadi Saya Menikmati Bagaimana Saya Menyutradarai Pemain Saya Dan Saya Duduk Di Samping Kamera Itu Menurut Saya Itu Jauh Lebih Lebih Touching Dengan Si Pemain Kalau Salah Pun Saya Langsung Bisa Bilang Tidak Perlu Kita Buka Telephone Lagi Jalan Dulu Sampai Ke Set Ngomong Nanti Balik Lagi Ke Monitor Duduk Lagi Kadang Kadang Itu Yang Membuat Hubungan Sutradara Dengan Pemain Itu Jauh Adegannya Di Ruang Makan Monitor Sutradaranya Ada Di Rumah Sebelah Gitu Kan Capek Juga Direktur Jalan Sana Jalan Sini Terus Kadang Kadang Ada Rasa Malas Juga Yaudah Daripada Saya Harus Jalan Lagi Kesana Untuk Ngasih Tahunya Yaudah Gitu Aja Artinya Anda Sudah Mulai Meremehkan Hal Yang Penting Saya Betapa Enjoy Sampai Sekarang Pun Saya Menyudah Darai Pun Di Samping Kamera Gitu Ya Saya Cuman Lihat Monitor Aja Saya Pastikan Untuk Oke Framenya Oke Tetapi Ketika Action Apa Segala Macem Saya Lebih Suka I Contak Langsung Dengan Dengan Gitu Saya Lihat Dengan Mata Kepala Saya Sendiri Saya Lebih Puas Daripada Saya Lihat Di Monitor Yang Dihubungkan Pakai Kabel Kurang Nyata Menurut Saya Apakah Gaya Saya Old School Atau Apa Ya Tidak Tau Kadang-kadang Suradara Punya Formula Masing-masing Untuk Kenyamanan Bekerja Gitu Kan